Rumah menjadi berkurang rahmatnya, kapan itu? Di saat ada surah. Surah-surah yang bagaimana? Tentunya surah yang diharamkan, gambar yang diharamkan. Gambar yang tidak boleh. Jadi pembahasan tentang gambar itu. Yang pertama, ini pernah juga sering di majlis kami sampaikan, ada gambar itu yang betul-betul mutlak haram. Dan itulah yang menjadikan malaikat rahmat tidak masuk ke rumah tersebut. Gambar-gambar yang haram, mutlak, tidak ada debat di sini adalah gambar, tidak ada perbedaan. Gambar yang surah mujassamah, surah mujassadah. Gambar dengan dua syarat. Satu gambar bernyawa, syarat yang kedua adalah berbentuk. Jadi segala gambar bernyawa, bukan ada nyawanya. Gambar bernyawa yang berbentuk, maka itu menjadikan sebab, dan itu haram kita memilikinya. Haram kita menyimpannya, kecuali untuk libat usibiannya, untuk mainan anak kecil. Jadi segala bentuk binatang atau sesuatu yang bernyawa manusia, maka itu hukumnya haram. Dan itu tidak ada perbedaan di antara para ulama. Dan itu menjadikan malaikat rahmat tidak datang ke tempat tersebut. Setelah ini tidak ada perbedaan, Anda pun perlu perhatian kepada diri Anda, rumah Anda. Tetangga Anda, di kampung Anda. Kadang ada gambar-gambar berbentuk, mungkin bahasa lain seperti patung begitu. Kecuali mainan anak kecil, kalau anak kecil boleh. Maka Anda tidak perlu membelikan boneka untuk istri Anda. Biar bonekanya Anda sendiri, waih suami. Tidak usah pakai boneka-boneka palsu. Tapi kalau untuk anak, baru diizinkan. Karena seorang anak kecil barangkali ingin berlatih bagaimana mengurusi anak, adik, dan seterusnya. Kalau anak-anak boleh. Tapi ini yang mutlak adalah tidak diperkenankan yang berbentuk. Tapi pun demikian kami ingatkan. Tolong ingatkan dengan lembut. Mungkin beberapa waktu yang lalu kita melihat di sebuah rumah. Orangnya soleh, alih ibadah, banyak berbuat baik, dan sebagainya. Akan tetapi di depan rumahnya ada gambar berbentuk. Atau patung sapi, patung kerbo, patung apa. Yang dia mungkin khususnya tidak mengerti. Hanya mungkin itu dianggap sebuah seni. Maka tidak boleh dalam agama kita. Ada pun ini tidak ada perbedaan. Anda cari kemanapun juga hasilnya sama. Tapi pun demikian Anda tidak boleh merendahkan tetangga yang masang patung itu, patung gambar sapi, gambar ini. Karena mereka belum mengerti. Dan akan tidak, malaikat rahmat akan meninggalkan tempat tersebut. Menjadi sebab apa? Rumah menjadi kurang berkah. Karena malaikat rahmat, tidak ada di situ. Malaikat yang lain, Rokyab Atif, tetap ada. Mencatat amal, ada. Tapi malaikat rahmat, sehingga susah rahmat dihadirkan tempat tersebut. Susah keindahan diwujudkan. Maka kami himba kepada siapapun, termasuk yang punya kealian seni rupa. Anda harus menjadi orang cerdas berkreasi. Bagaimana seni rupa, pahatan-pahatan yang aku buat adalah selain daripada bernyawa yang berbentuk, tapi indah dan cantik. Kan hebat. Kita bisa saja melukis apa saja, pohon, melukis gunung, melukis ini. Akan tampak indah. Bisa saja seperti itu. Baik, ini namanya surah mujassadah, mujassamah atau mujassadah yang berbentuk. Ini adalah tidak ada perbedaan, bahwasannya itu hal yang tidak diperkenankan. Cuma kami tetap ingatkan, jangan terlalu keras dengan tetangga Anda. Karena itu waktu membuat patung itu biaya yang besar. Sehingga untuk mengganti itu pelan-pelan. Barangkali sudah berpikir minggu depan, tahun depan. Yang penting pesan itu nyampe kepada beliau. Nah, ini ada patung yang mutlak halal. Tidak ada perbedaan di dalamnya. Yaitu patung biarpun berbentuk, tapi dari selain yang bernyawa. Patung pohon, patung gunung, dan seterusnya adalah diperkenankan. Miniatur gunung mana? Miniatur hutan mana? Itu sah. Nah, seperti itu. Kemudian setelah itu yang ketiga masuk pembahasan. Nah, ini yang pertama tadi, yang menjadi kermalakat Rahmat Berki. Kemudian setelah itu ada gambar-gambar lukisan-lukisan yang ketiga. Dari sesuatu yang bernyawa. Lukisan yang bernyawa, maka disitulah terjadi perlibatan diantara para ulama. Sebab kalau lukisan tidak berbentuk. Hanya lukisan bernyawa, maka disini ada sebagian ulama mengatakan tidak boleh juga. Khususnya yang demikiannya adalah ulama-ulama yang datang dari India dan seterusnya. Karena disana memang banyak masih sangat dekat dengan kebiasaan cara beragama orang di luar Islam. Yang menyembah berhala dan yang lain sebagainya. Sebab mereka itu yang masih menyembah berhala dari saudara-saudara. Kita menganggap saudara satu bangsa, satu saudara sekemanusiaan. Dari saudara-saudara kaum Hindu dan Buddha. Mereka biasa menyembah berhala. Ingat kita tidak boleh mencaci sesembahan mereka. Cuma ini kami jelaskan. Menyembah berhala. Tapi mereka tidak mungkin bepergian membawa patung itu. Sehingga yang mereka lakukan adalah gambar patung. Dan kita pernah suatu kita punya kawan yang sama-sama mengajar. Dia mengajar arsitek begitu di kampus. Di sana. Rupanya di kamarnya itu ada gambar. Dan dia menyembahnya. Jadi setelah kita tidak bisa membawa patungnya menyembahkan gambarnya. Sehingga ulama sebagian ulama India ini keras. Karena biarpun masih gambar di tempat kami juga masih disembah. Bukan harus berbentuk. Sehingga jangan kaget kalau ulama-ulama sebagian ulama sangat keras urusan gambar. Itu pendapat. Dan sah. Dan dibenarkan pendapat itu. Gambar biarpun tidak berbentuk yang mengatakan haram Anda tidak usah marah. Gambar lukisan berbentuk. Lukisan binatang. Kemudian pendapat yang kedua adalah tidak diharamkan. Sehingga lukisan-lukisan bisa kacipacang di rumah kita. Biarpun ada gambar-gambar binatang. Akan tetap lebih baik dihindari lukisan berbinatang. Lukisan yang ada binatangnya supaya terhindar dari. Ditekur oleh ulama-ulama yang mengatakan bahwasannya gambar binatang adalah haram. Tidak diperkenankan. Nah, kan tapi jelas laki tidak berbentuk. Maka ketahilah. Di sini masih ada peluang untuk kita. Katakan bahwasannya gambar sebut tidak merupakan sesuatu yang haram. Lihat di taman Anda, di rumah Anda itu ada apa. Ada burung bau-ngonya yang berpatung. Maka Anda ganti nanti dengan daun pisang. Buun pisang. Kita perlu membuat perubahan perlahan. Yang penting, wahai saudara-saudara. Dan saudari-saudari. Soleh-soleha. Yang penting ada keinsafan dulu deh. Jangan sombong. Wah, bagus-bagus. Ngapain? Haram-haram-haram. Hati-hati dengan syariat. Kita cukup menyadari dulu. Ada pun merubahnya sambil berjalan. Baik. Kemudian yang keempat adalah. Gambar-gambar fotografi. Fotografi. Maka fotografi adalah kebanyakan mengatakan no problem, tidak ada masalah. Dengan catatan tentunya. Bukan fotografi yang membangkitkan syahwat, buka aurot, dan sebagainya. Kalau fotografi biasa adalah sah-sah saja. Sehingga foto adalah sah. Apalagi untuk menurut masyarakat kita. Bahkan kalau ketemu orang, syaratnya harus ada foto. Tentunya di sini ada rambu-rambunya. Cukup yang kita hadirkan adalah. Jangan sampai membuka aurot. Pamer aurot dan seterusnya. Foto yang terhormat dan ini yang diperkenankan. Baik. Ada pun yang kelima adalah. Gambar-gambar berbentuk. Tapi untuk anak kecil, boneka-boneka. Itu diizinkan untuk anak-anak. Semula kebanyakan ulama mengatakan untuk anak perempuan saja. Setelah itu berkembang juga. Para ulama mengatakan bukan anak perempuan. Anak laki-laki pun perlu belajar. Sehingga boneka-boneka kecil hanya untuk anak-anak kecil saja. Seperti itu. Ini masalah surat. Jadi. Para ulama. Menggiring kembali. Yang menjadikan malaikat rahmat tidak datang adalah gambar yang diharamkan. Setelah itu tidak haram, ya tidak. Seperti itu. Jadi perlu penjelasan semuanya. Kemudian. Walakalbun. Dan kalbun pun ternyata adalah kalbun yang haram. Apa kalbun yang haram? Kalbun yang ganggu tetangga. Kalau ada orang punya anjing ganggu tetangga, itu menjadikan malaikat rahmat tidak datangkan apa? Allah itu tidak senang kalau hidup kita ganggu orang lain. Tapi kalau kambing, apakah anjing, ada anjing namanya mu'alam, anjing yang diajari untuk berburu, anjing untuk menjaga dan sebagainya, memang dibutuhkan. Maka itu tidak dibutuhkan. Ada mungkin keadaan kurang aman atau tidak aman. Sehingga perutu penjaganya adalah anjing. Maka yang dibikin itu tidak menjadikan malaikat rahmat tidak datang. Jadi yang menjadikan tidak datang adalah anjing yang mengganggu. Apakah kotorannya? Apakah gonggongannya? Atau yang lainnya? Baik. Jadi miyara anjing jika ada untuk hajat, diperkenankan seperti untuk penjagaan dan seterusnya. Tapi yang harus kita perhatikan adalah justru adalah tetangga kita terganggu atau tidak. Jadi jangan mentang-mentang, wah ini ada peluang dong saya miyara anjing. Lalu tetangga anda terganggu. Dosanya bukan urusan anjingnya. Urusan anda mengganggu tetangga. Sebab namanya tetangga harus dijaga perasaannya. Itu kan pendidikan mulia, pendidikan indah dari Bakin dan Nabi SAW. Wala junubun. Kalau anda habis hubungan suami istri, maka hendaknya segera untuk mandi besar. Tapi ini pun harus ada ilmunya. Jika memang tidak bermasalah bagi kesehatan anda. Jadi yang menjadikan malaikat tidak datang itu adalah orang yang berkada normal dan sebagainya, malas-malas mandi besar. Tapi ini adalah hukumnya adalah kalau dalam pembahasan fikir. Ini kan akhlak ya. Kalau dalam pembahasan fikir, orang habis hubungan suami istri tidak harus langsung mandi. Kapan wajib mandi? Jika mau sholat saja. Dan diurus terfahami oleh para wanita. Sebab ada sebagian wanita karena jarang ngaji, maka terseksa hidupnya. Mohon maaf jika suami mau mengajak berhubungan. Hubungan di jam 11 malam. Kalau anda tidak bisa mandi saat itu, anda boleh mandi besok pagi. Tidak apa-apa. Menunda. Karena perempuan ini tidak mau ngaji, salahnya sendiri. Sehingga menganggap kalau hubungan suami istri langsung harus mandi. Sehingga di saat diajak hubungan suaminya, itu kebayang mandinya. Sehingga tidak konsen, tidak maksimal, tidak bisa mesra yang sesungguhnya. Makanya ngaji, hukum. Ini yang sudah ngaji, mak aman. Jadi kalau hubungan suami istri, tidak wajib langsung mandi saat itu. Itu fikirnya. Tidak harus mandi saat itu. Cuma sebaiknya harus sempat mandi. Sunnah. Kapan wajib mandi kalau kita ingin melakukan sesuatu ibadah yang diwajibkan bersuci? Contoh, anda ingin baca Al-Quran. Dan seterusnya. Seorang laki-laki ingin tinggal di masjid. Suka bersih-bersih masjid. Tadi hubungan suami istri, mandi dulu dong. Ya kan begitu. Puasa mah enggak. Puasa enggak wajib suci. Siapa yang mengatakan puasa harus bersuci dari hadas? Misalnya mohon maaf. Sahurnya adalah hubungan suami istri. Sampai soboh. Ya enggak apa-apa. Yang penting subohnya nanti mandi. Kalau mau sholat soboh. Jadi mohon dipahamkan supaya tidak. Kalau memaham-maham itu istri. Langsung. Makanya ini tersiksa perempuan-perempuan istri. Apalagi perempuan yang punya rematik. Wah ini suaminya bisa berbulan-bulan. Enggak bisa mendapatkan kesenangan dari istri. Karena setiap mau dihubungi. Takut inget air. Inget air. Inget air. Dan ini kami sampaikan begini memang ada keluhan. Wah ini dasar. Makanya yang salah kamu pak. Kenapa kok saya salah bu ya? Enggak pernah ngajak istrinya ngaji. Rupanya jawabannya cerdas lagi bapak. Sudah saya ajak. Enggak mau bu ya. Berarti balik kepada perempuan lagi. Bukan ini. Mak ini mah sudah ngaji. Yang enggak mau ngaji. Jadi. Mandi besar itu sunnah disegerakan. Paling tidak kalau anda ingin tidur. Belum sempat mandi besar. Jangan lupa anda berbutuh. Ada bagian dari badan anda yang sudah disucikan. Selesai ya. Baik. Jadi yang menjadi sebab malaikat tidak datang adalah orang yang ngentengin. Dalam ngormar. Bisa. Sehingga dia tidak mandi. Kemudian menjadikan sebab malaikat rahmat tidak datang. Baik. Ini adalah masalah. Akhlak ya. Adab. Di dalam. Kita. Di rumah kita. Adab dengan malaikat. Ini bisa saja kita akan adab malaikat. Malaikat rahmat tidak terusir dari rumah kita. Terima kasih telah menonton.